assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sahabat onco ketemu lagi dengan wakdemo halo sekarang saya mau masak pindang telur pindang telur ala ala wakdemo tapi ini pindang telurnya udah direbus terus di kepor 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 langsung dikasih bumbu sekarang beda sama yang lain coba kita saksikan video saya dan jangan lupa like and comment and subscribe makasih makasih ini ada satu kilo setengah telur yang sudah kita rebus dan jangan lupa ini ada daun jambu kulit bawang marah bawang putih yang sudah diputas jangan lupa pakai garam dan kalau pengen lebih terlalu pakai nipas terus kita campurkan kecap manis biar ada sedikit manis-manis halus guys yang pertama kita panaskan tapi nggak dipanaskan tapi nggak dipanaskan kita masuk aja disini ya masukkan 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 daun ini masukkan masukkan daun ini masukkan daun ini masukkan daun ini keburu-keburu dengan perasaan yang takutnya hancur kalau sudah keburu-keburu baru kita masukkan ke yang tadi yang sudah sudah ada keburu-keburu keburu-keburu keburu ini adalah awal soalnya kalau misalkan kita rebus secara awal pakai kucuan, nggak nikmat soalnya aku pernah ngebahin rasanya baik aja, kalau begini wuuuhh, anak-anak kulin jen sampai bumbu asin aban merosok ke dalam bumbu, eh bak salah ke dalam telak hahaha oke berita perasaan dan bisa agar sekarang keburu-keburu keburu-keburu yang takutnya masukkan selamat menikmati tunggu setengah jam biar meresap nah ini penampakannya sudah jadi penampakannya begini dalam menilai rasanya itu ada asin terus ada rasa manisnya juga gitu kan kalau misalkan kalau masalah lupa sih enggak masalah ya jelek juga yang penting biar dalamnya ngerap gitu kan aku pindahkan kecepatan kecil karena tadi kebanyakan air di hidup jadi warnanya enggak begitu bagus makanya aku pindahin selamat menikmati selamat menikmati